TPN Gajar Mahfud mengungkap surat panggilan polisi kepada Aiman Wijaksono dikirim saat tengah malam. Hal itu disampaikan oleh jurubicara TPN Gajar Mahfud, Ciko Hakim, saat ditemui di Jakarta Selatan Rabu 29 November. Ciko menyayangkan waktu pengiriman surat panggilan tersebut. Ia menilai hal itu merupakan cara-cara intimidasi yang dilakukan oleh negara otoriter. Menurut Ciko, pengiriman surat pada tengah malam merupakan permainan psikologis. Pengiriman surat itu dilakukan untuk menakut-menakuti penerima. Ia kemudian mempertanyakan urgensi pengiriman surat panggilan pada tengah malam. Ciko mengatakan bahwa tindakan itu merupakan permainan psikologis yang dilakukan oleh aparat. Atas hal itu, Ciko meminta pimpinan Polri mengevaluasi pengiriman surat panggilan polisi kepada Aiman. Ciko meminta pemanggilan Aiman itu dievaluasi karena surat dikirimkan tengah malam dan diduga menakut-nakuti. Ciko lantas mengajak masyarakat menyoroti penyampaian surat dengan gaya intimidasi ini sebagai bentuk represi untuk membungkam orang-orang yang bersuara kritis.